Tak baik-baik saja keadaan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dibongkar anak sematawayang mereka Istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikenal memiliki tas dengan harga fantastis Anak mereka sampai terkejut hingga ingin menjualnya Nagita Slavina memang wanita yang sering mengoleksi tas, baju, sepatu, dan barang-barang berendat lainnya Tak terkecuali Nagita Slavina, ditambah lagi dengan penghasilan dirinya dan suami Tentu apa saja yang bisa dibeli oleh sosok Raffi ini, salah satunya adalah tas Ya, seperti diketahui Nagita Slavina saat gemar mengoleksi tas-tas bermerek dengan harga mencapai ratusan juta Hal ini terungkap melalui unggahan pada kanal Youtube France Entertainment Awalnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat gemar mengoleksi tas-tas yang harganya selangit Melihat tinggal Nagita, akhirnya Raffi Ahmad tiba-tiba minta izin untuk menjual tas milik ibunya Bahkan lucunya, Raffi Ahmad berencana menukar tas-tas mal tersebut dengan menggantinya dengan mainan Boleh nggak tas mama AA jual buat beli mainan, tanya Raffi Ahmad Tak perlu menunggu lama, Nagita langsung memberikan jawabannya menohok Nagita Slavina secara terang-terangan mengaku Ogah jika tasnya dijual oleh sang buhati Ya, nggak boleh dong Mama balikin, boleh nggak mainan AA mama jual Ucap Nagita Dengan sedikit geram, Raffi Ahmad pun kembali bertanya Perihal kadar rasa suka Nagita kepada tas-tas bermereknya tersebut Berarti mama sayang banget sama tas mama, tanya Raffi Ahmad Nagita Slavina akhirnya menjelaskan Alasan dirinya memilih untuk menyimpan tasnya tersebut Ia mengatakan, ia mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan menjaga semua tas yang sudah dibelinya Bukannya sayang banget, tapi karena udah dibeli jadi harus dijagain, ungkap Nagita Nagita mengunggapkan bahwa dirinya hanya mengizinkan Raffi Ahmad meminjam tas bermerek miliknya Ya, kalau AA mau pinjam boleh, tapi mau ngapain pinjam tas cewek, kata Nagita Nah, belum lama ini, Kiki beserta sang putra membuat podcast bersama dibagikan di channel youtube France Entertainment Rafathar pun beberapa kali melontarkan pertanyaan seraya memberikan seletukan yang menarik Mama kenapa gampang nangis kalau nonton film Korea, tanya Rafathar Mendengar jawaban Kiki, Rafathar kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah melihat sang ibunda bertengkar dengan Raffi Mama bukannya cuma nonton film Korea aja yang nangis, jawab Nagita Berantem sama papa ya, tanya Rafathar Putri Rita Amalia itu menanyakan maksud sang putra Emang AA pernah lihat mama berantem sama papa, tanya Nagita Pernah di kamar, jawab Rafathar Masa, gimana berantemnya, tanya Nagita Udah lupa, kata Rafathar Lantas Kiki memberikan pembelaan Bahwa yang dilihat Rafathar bukan tengah bertengkar Melainkan hanya soal berdebat dengan Rafi Sekian berita yang dapat kami sampaikan Jangan lupa, klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa, klik like, subscribe, dan share